PEDANG NAGA API PEDANGAN NAGA API Memaksa tubuhnya bergerak Dan saat jarak mereka berdua Sudah sangat dekat Dia merubah gerakan pedangnya Jurus pedang embun perusak hati Mentari mengayunkan pedang naga api Sekuat tenaga Kobaran api merah tampak meluap dari pedangnya Dan melesat ke arah Rabing Kau lupa jika aku adalah musuh alami terkuat untukmu Naga api Rabing membentuk perisai air Dari gelembung-gelembung air di sekitarnya Dan dalam sekejap kobaran api itu menghilang Rabing kemudian menarik Beberapa gelembung air di udara Dan melemparnya ke arah Mentari Melihat gelembung yang bergerak Ke arahnya berubah menjadi pisau Mentari kemudian melompat di udara Dan membentuk perisai es Untuk menahan semua serangan yang terarah padanya Setelah mampu Menghindari semua serangan Rabing Mentari melompat mundur beberapa langkah Untuk mengatur kembali kuda-kudanya Namun betapa terkejutnya dia saat kakinya menyentuh air Air Dari mana semua air ini berasal Ucap Mentari bingung saat melihat area pertarungan Sudah dipenuhi air Belum sempat dia berfikir Tiba-tiba tubuh Mentari tidak bisa digerakkan Saat air mulai mengurungnya Naga api Lakukan sesuatu Teriak Mentari panik Tak ada yang bisa dilakukan si bodoh itu Karena sampai kapanpun api Tak akan mungkin menang dari air Mustika air kembali terbentuk di udara Yang mulia teriak mentari panik Apa kau yakin kita tidak salah jalan? Tanya Minak Jingo kesal Saat Wicaksana kembali menghentikan langkahnya Sepertinya tidak Tapi seharusnya kita sudah dekat dengan terowulan Jawab Wicaksana bingung Saat menyadari kembali ke tempat awal mereka Sepertinya katamu Kita sudah berputar dua kali Dan kau dengan mudahnya mengatakan Sepertinya Bentak Minak Jingo Apa kau tidak bisa diam? Aku sedang berusaha mengingat petunjuk ibu ratu Tentang terowulan bodoh Jika kau merasa pintar Kenapa tidak kau saja yang menjadi penunjuk jalan? Balas Wicaksana tak mau kalah Kau Minak Jingo Hampir mencabut pedangnya Andai Lang, Tantri, Gendis, dan Winara Tidak muncul dan memisahkan mereka berdua Apa kalian tidak bisa sekali saja Tidak bertengkar di saat misi pertama kita? Hah, bentak Tantri Misi, apakah menjemput orang beramai-ramai Seperti ini bisa dikatakan misi? Kenapa tidak meminta satu orang untuk menjemputnya? Saat ini kita sedang dipermainkan oleh nenek kejam itu Balas Minak Jingo kesal Ibu ratu meminta kita menjemput yang mulia Bersama-sama tujuannya Agar kita bisa saling mengenal Apa kalian berdua tidak berfikir sampai situ? Jika saat ini ada musuh menyerang Dan kalian terus bertengkar Kita semua bisa mati Ucap Tantri tak mau kalah Musuh menyerang Siapa yang berani menyerang di wilayah kekuasaan Malwageni? Berpikir pun Minak Jingo menghentikan ucapannya Saat kabut putih tiba-tiba menyelimuti area sekitarnya Sepertinya kita tidak salah jalan Di depan sana ada sebuah gubuk yang bentuknya sama Dengan ciri-ciri yang ibu ratu katakan Tapi aku tidak merasa mendengar Jika gubuk itu dikepung para pendekar aneh Ucap Winara dari atas pohon Pendekar aneh? Tanya Tantri bingung Aku merasakan gubuk itu dijaga oleh dua aura besar Tapi sepertinya ilmu kanuragan pendekar aneh itu sedikit lebih kuat Winara melompat turun Pendekar aneh dan aura yang melindungi gubuk itu Jangan-jangan Yang mulia dalam bahaya Balas Tantri cepat sambil meminta mereka semua mendekat Winara Tunjukkan di mana gubuk itu Dan gunakan segel milikmu Untuk menyembunyikan gerakan kita Elang Kau bersama Gendis akan bergerak dari sisi kiri Dan kalian berdua ikuti aku Balas Tantri cepat sambil menjelaskan rencananya Akhirnya aku akan bertarung kembali setelah disiksa nenek kejam itu Ucap Minak Jingo dalam hati Kabut tebal yang tiba-tiba muncul dan menyelimuti hampir seluruh wilayah hutan Trawulan Membuat para pendekar misterius yang sedang berusaha menembus aura pelindung Anom dan siren menjadi lebih siaga Mereka sadar Itu bukan kabut biasa Karena selain langit siang itu sangat cerah Kabut itu juga mengandung tenaga dalam Segel kabut Ada yang coba-coba mencari masalah dengan kita Cari pemilik segel ini dan bunuh dia Ucap salah satu pendekar yang tubuhnya terlihat paling besar Baik Tuan Jawab salah satu pendekar sebelum melesat pergi dan menghilang di dalam kabut Kalian pikir bisa menghadapi para pendekar jarang lembayung Manusia lemah seperti kalian tak pantas hidup di bumi Nuswantoro Ucap pendekar itu sambil terus memperhatikan lima pendekar jarang lembayung yang tengah duduk bersila mengelilingi gubuk milik Sabrang Aura yang keluar dari tubuh para pendekar lembayung terlihat mulai menekan energi Anom dan siren yang melindungi gubuk kecil itu Tuan Brahma, sepertinya kekuatan keris itu sudah melemah Tapi para pendekar kita juga mulai kehabisan tenaga dalam Kekuatan dua pusaka itu benar-benar di luar dugaan Ucap salah satu pendekar yang berjaga Pertahankan terus formasi karena jika serangan kalian mengendur Mereka akan memiliki waktu untuk memulihkan energinya Aku ingin wanita itu dibunuh secepatnya agar iblis air lebih leluasa mengambil tubuh pemuda itu Jawab Brahma kesal Baik Tuan, balas pendekar itu cepat sambil meminta dua temannya yang sedang berjaga untuk membantu Sial, mereka menggunakan jurus aneh dan menyerap energiku dengan cepat Siren, apa kau bisa menghadapi mereka sebentar? Aku akan memulihkan kekuatanku sebentar Ucap Anom cepat Apa kau pikir aku sedang bersantai? Kekuatanku pun mulai habis Kita harus mencari cara untuk memindahkan tubuh mereka ke suatu tempat Jawab Siren Itu mustahil Merasuki tubuh mereka sekarang dan membawanya pergi justru akan membuat mereka terluka parah Balas Anom pelan, wajahnya semakin khawatir saat terlihat energi pelindung miliknya perlahan menghilang dan seorang pendekar lembayung terlihat bergerak ke arah celah itu Siren, energi pelindungku habis, teriak Anom, panik Siren yang juga melihat pendekar misterius itu berusaha masuk tak bisa berbuat apa-apa karena di saat bersamaan energi pelindungnya juga menghilang Ini gawat, mereka berdua bisa terbunuh Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ucap Siren dalam hati Saat situasi semakin genting dan pendekar itu sudah bergerak mendekati pintu gubuk Sebilah pedang tiba-tiba muncul dan melesat ke arahnya membuat pendekar itu terpaksa melompat menghindar Pendekar itu tampak terkejut karena pedang yang berusaha menyerangnya mengandung tenaga dalam yang cukup tinggi Tuan Brahma teriak pendekar itu sebelum sebuah tapak tiba-tiba menghantam tubuhnya Beruntung dia masih bisa sedikit menghindar sehingga serangan itu tidak melukai titik vitalnya Sial, hampir saja aku membunuhnya Sepertinya hukuman nenek kejam itu sedikit melemahkan kekuatanku Umpat Minak Jingo kesal Dia ucap Siren terkejut saat melihat seorang pendekar muda berdiri di dekatnya Sepertinya bantuan telah datang walau aku tidak yakin dengan si pembawa masalah ini Ucap Anom sedikit lega Pembawa masalah Tanya Siren semakin bingung Bukankah kau memang lemah Jurus tapak itu bahkan tidak akan mampu melukai nyamuk sekalipun Ucap Wicaksana yang muncul bersama tantri tepat di depan pintu gubuk itu Apa kau mau kubunuh lebih dulu seperti nyamuk Hah, balas Minak Jingo kesal Dasar bodoh apa kalian masih mau bertengkar di tengah pertarungan Dan tantri tidak melanjutkan ucapannya saat melihat tubuh Wicaksana menghilang dan muncul di dekat Minak Jingo Suara benturan keras terdengar bersamaan dengan gesekan dua tenaga dalam Wicaksana tampak terkejut karena serangannya mampu dipatahkan dengan mudah oleh pendekar lembayung yang hendak menyerang Minak Jingo Dia bisa menangkis seranganku Ucap pendekar itu terkejut sebelum merubah arah pedang dan mengayunkannya ke arah leher Wicaksana Mundur, Minak Jingo menyambar tubuh Wicaksana ketika pendekar itu hendak menyerang balik Dia menggunakan tapak peregang Sukma untuk menangkis serangan lawan sekaligus memanfaatkan efek serangan agar tubuhnya terlempar mundur Tantri yang melihat kedua temannya terlempar langsung menarik pedangnya dan bersiap menyerang namun suara keras Wicaksana membuat dia mengurungkan niatnya Apa kau mau membunuhku hampir saja aku mati kehabisan nafas bentak Wicaksana kesal Hei orang tak tahu diri aku tadi menyelamatkan nyawamu balas Minak Jingo tak mau kalah Menyelamatkan aku apa tidak terbalik aku yang menyelamatkanmu lebih dulu jawab Wicaksana cepat Mau sampai kapan kalian bertengkar lawan kita adalah mereka ucap Tantri geram Dia benar-benar tidak habis pikir bagaimana dua orang bodoh itu masih sempat bertengkar di hadapan pendekar yang ilmu kanuragannya berada di atas mereka Dia yang lebih dulu mencekik leherku jawab Wicaksana cepat Apa kau bilang aku justru menyelamatkanmu balas Minak Jingo sebelum enam pendekar melesat ke arah mereka Awas teriak Tantri saat melihat para pendekar lembayung bergerak ke arah Minak Jingo dan Wicaksana Wicaksana dan Minak Jingo langsung menyambut serangan mereka dan dalam sekejap area di sekitar gubuk menjadi medan pertarungan Walau awalnya sedikit terdesak namun perlahan mereka berdua bisa mengimbangi serangan para pendekar lembayung Minak Jingo bahkan sedikit lebih unggul dari kedua lawannya Sedangkan Wicak Sono yang memiliki gaya bertarung lebih hati-hati tampak sedikit menahan serangannya Dia ingin melihat gaya bertarung lawannya lebih dulu sebelum menyerang balik Melihat pertarungan keduanya Tantri akhirnya mengerti mengapa Sabrang tetap mempertahankan mereka walau selalu menjadi sumber kehidupan Ternyata hanya para pendekar rendahan Dharma tiba-tiba bergerak ke arah Tantri Aura yang meluap dari tubuhnya langsung menekan Tantri Gawat, dia mengincar tubuh yang mulia Tantri menarik pedangnya dan bersiap menyambut serangan itu Namun tiba-tiba kabut di sekitarnya menjadi sangat tebal sebelum dua orang muncul dari dalam kabut dan menyerang Dharma Jurus pedang iblis, seratus pedang mengguncang langit, elang dan gendis mengayunkan pedangnya sekuat tenaga Brahma langsung menarik serangannya, dia memutar tubuhnya di udara dan menangkis serangan elang dengan mudah Gerakan Brahma yang sangat cepat bahkan berhasil menyudutkan keduanya Lemparan pisau-pisau terbang milik gendis bahkan tak menyulitkannya untuk terus menekan Gendis dan elang terus berganti posisi untuk mengacaukan gerakan Brahma Tapi sekuat apapun mereka berusaha, semua serangannya mampu dipatahkan dengan mudah Walau kabut tebal tampak mengganggu pandangan lawannya Dia kuat sekali, bahkan segel milik Winara seolah tak berpengaruh padanya Ucap elang dalam hati sambil sesekali menggunakan perisai tenaga dalam wajah iblis untuk menangkis serangan cepat itu Kalian pikir kabut ini bisa menahanku, kalian seharusnya khawatir pada pemilik segel ini Brahma meningkatkan kecepatannya dan bergerak mendekati elang Gerakan Brahma yang sangat cepat membuat elang tak mampu menghindar Sebuah sabetan hampir membelah tubuhnya andai perisai tenaga dalam wajah iblis tidak melindunginya Tubuh elang terlempar ke arah tantri dan di saat bersamaan Brahma bergerak ke arah mereka sambil mengayunkan pedangnya Jurus pedang perusak sukma tingkat 2, angin kematian, tubuh tantri, elang dan gendis tiba-tiba kaku tak bisa digerakkan Jurus apa ini? Ucap tantri sebelum beberapa sabetan pedang melukai tubuh mereka Tantri dan elang terlempar dan membentur dinding gubuk Keduanya terlihat mengerang kesakitan sebelum tak sadarkan diri Sedangkan gendis yang sempat menghindar di detik terakhir melompat sambil melempar pisau-pisau terbangnya Jurus mainan seperti ini tak akan bisa melukaiku Pisau-pisau terbang itu terhenti tiba-tiba sebelum hancur menjadi debu saat lengan kiri Brahma melepaskan aura aneh berwarna hitam pekat Kabut tebal di area pertarungan tiba-tiba menghilang bersamaan dengan suara ledakan di kejauhan Wajah gendis berubah seketika setelah mendengar suara ledakan itu Walau tidak tahu dari mana arahnya tapi dia sangat yakin itu adalah winara Sepertinya pengguna segel itu telah terbunuh dengan menghilangnya kabut ini Saatnya membunuh kalian semua Ucap Brahma sambil tersenyum dingin Minak Jingo dan Wicaksana yang sedang bertarung dengan lawannya Ikut terkejut saat kabut yang seharusnya melindungi mereka selama pertarungan tiba-tiba menghilang Dan membuat lawannya kini leluasa menyerang balik Perlahan namun pasti, kondisi para pendekar hibata muda itu terjepit saat Wicaksana dan Jingo mulai terpojok Gawat, mereka sangat kuat dan bukan lawan yang bisa kami hadapi Apa yang harus aku lakukan? Ucap gendis dalam hati Gendis, bawa tubuh yang mulia dan nyonya selir menjauh Teriak Wicaksana cepat Saatnya membunuh wanita itu Brahma kembali bergerak ke arah mentari yang sedang duduk di hadapan Sabrang Sambil bersiap mengayunkan pedangnya Tidak teriak gendis sambil melemparkan pisau-pisau terbangnya dan melesat mengejar Brahma Mentari masih berusaha melepaskan diri dari gelembung air yang mengurung tubuhnya Saat mustika air itu masuk ke dalam tubuh Sabrang Sabrang menjerit kesakitan saat merasakan sesuatu masuk ke dalam tubuhnya Dan dengan cepat menyebar Yang mulia teriak mentari panik Dia terus menebaskan pedang naga api ke gelembung air itu Tapi sekuat apapun dia berusaha pedang pusaka itu tidak bisa menembusnya Naga api, sudah kukatakan berkali-kali Kau tak akan bisa mengalahkan air Saatnya memadamkan api kesombonganmu Ucap Rabing sambil tersenyum dingin Lepaskan dia, hadapi aku jika kau berani teriak naga api Melawanmu, kau bahkan tidak bisa keluar dari gelembung airku Rabing tertawa mengejek Naga api, jika kau tidak cepat membantuku keluar dari gelembung air ini Dan terjadi sesuatu pada yang mulia Aku bersumpah akan membunuhmu berkali-kali Ucap mentari dengan suara bergetar Aku sedang berusaha bodoh Balas naga api kesal Andai aku bisa menarik seluruh kekuatanku ke tempat ini Sudah dari tadi dia hancur Saatnya mengurungmu di dimensi waktuku Tubuh Sabrang perlahan mulai menghilang bersamaan Dengan hancurnya semua gelembung udara di area pertarungan Terima kasih Kau sudah berusaha sangat keras Aku akan selalu mencintaimu Tari, ucap Sabrang pelan sambil menatap mentari Naga api, jaga dia untukku Yang mulia, mentari melesat cepat ke arah Sabrang Saat gelembung yang mengurungnya menghilang Dia berusaha meraih lengan Sabrang Namun tak berhasil Karena orang yang sangat dicintainya itu Sudah menghilang dari pandangannya Tidak mungkin Dia benar-benar sudah menghilang Ucap naga api pelan Kubunuh kalian semua Kubunuh kalian semua Suara mentari berubah seketika Tubuhnya perlahan melayang di udara Sebelum menarik semua energi naga api Hei, apa yang kau lakukan? Naga api berusaha menahan energinya Karena jika sampai mentari berhasil menarik semua kekuatannya Masuk ke alam bawah sadar itu Tubuh Sabrang bisa hancur Tubuh mentari terlihat diselimuti Kobaran api dan bola matanya perlahan berubah memerah Hentikan, anak itu mungkin masih bisa selamat Kau akan menghancurkan tubuhnya Teriak naga api Namun sekuat apapun Dia berusaha energinya terus masuk ke alam bawah sadar Sabrang Saat kobaran api yang menyelimuti tubuh mentari terus membesar Tiba-tiba sebuah lubang dimensi terbentuk di dekatnya Dan menghisap mereka ke dalamnya Apalagi ini Umpat naga api sebelum lubang itu tertutup sepenuhnya Sepasang tombak kembar tiba-tiba muncul Dan menangkis serangan pedang Brahma yang mengarah ke tubuh mentari Suara ledakan kembali terdengar dan menghancurkan seluruh bangunan gubuk Brahma tampak terkejut karena aura dari kedua tombak itu Berhasil mendorong tubuhnya beberapa langkah Gendis yang ikut terlempar karena efek ledakan itu tampak lega Saat mengenali tombak yang menancap tepat di sisi kiri mentari itu Syukurlah kau selamat Ucapnya dalam hati Pusaka tombak jiwa Aku sudah sering mendengar kehebatannya Tapi baru kali ini melihatnya langsung Sepertinya di antara kalian ada satu yang menarik Ucap Brahma terkejut Hampir saja aku terlambat Kabut putih tiba-tiba muncul di dekat tombak jiwa Dan perlahan berubah menjadi tubuh winara Empat pendekar yang sejak awal tidak ikut bertarung Karena kehabisan tenaga saat menghadapi Anom dan Siren langsung mengepung winara Sepertinya akan sedikit sulit kirana Tapi aku tak akan membiarkan mereka berbuat seenaknya Ucap winara sambil mencabut kedua tombaknya dan bersiap menyerang Kuakui kau sempat membuatku terkejut Tapi itu tak akan mengubah keadaan Karena pusaka sekuat apapun tak akan berguna Jika berada di tangan orang lemah sepertimu Apa kau pikir bisa mengalahkan kami sendirian Tanya Brahma mengejek Sendirian, aku tidak pernah sendirian Karena kami Winara kembali menggunakan segel tanah Untuk menciptakan kabut tebal di sekitarnya Dia menggunakan segel itu lagi Mundur, biar aku yang membunuhnya Teriak Brahma cepat Namun teriakan Brahma sepertinya terlambat Karena tantri dan lang yang sudah sadarkan diri bersama Gendis Keris sudah bergerak di antara kabut dan langsung menyerang para pendekar lembayung Adalah Hibata Ucap mereka bersamaan sambil terus menyerang Elang dan tantri yang terlihat sedikit berbeda kali ini Selain karena kecepatannya yang meningkat tajam Keris penguasa kegelapan dan tongkat cahaya putih berputar di udara Dan mengikuti kemana mereka bergerak Hibata Ucap minak Genggo sinis sambil menarik tubuh Wicaksana menjauh Apalagi yang sebenarnya kau inginkan Hah, ucap Wicaksana kesal karena tubuhnya ditarik mundur tiba-tiba Dia hampir saja terkena serangan lawannya karena perbuatan minak Genggo Aku ingin menawarkan kerjasama terbatas selama pertarungan ini padamu Jawab minak Genggo tiba-tiba Kerjasama terbatas Sabrang tiba-tiba muncul di sebuah ruangan yang cukup besar Tubuhnya tampak melayang di udara dan terkurung oleh gelembung air Jadi aku benar-benar terkurung di tempat ini Ucapnya lirih Wajah sedih mentari dan orang-orang terdekatnya langsung terbayang dalam pikirannya Pada akhirnya tak ada yang bisa aku rubah Sangat menyedihkan Selamat datang di tempat barumu Kau akan tinggal selamanya di sini Ucap Rabing sambil tertawa mengejek Apa kau pikir naga api akan diam saja Suatu saat dia akan menemukan tuan baru yang jauh lebih kuat dariku dan mencarimu Iblis lemah sepertimu yang menggunakan cara licik tak akan mampu menandingi kekuatannya Jawab Sabrang cepat Jika kelak dia mencariku Maka yang akan dihadapinya adalah tubuhmu Apa kau pikir dia bisa melukai tubuhmu Aku mengakui naga api adalah iblis terkuat yang tercipta dari batu satam Tapi sejak dia memiliki perasaan Kekuatannya sudah jauh berkurang Dan aku tak akan takut pada iblis seperti itu Balas Rabing Kau sabrang berusaha merobek gelembung air itu dengan tangannya Percuma kau tak akan pernah bisa merusak gelembung air milikku sampai kapanpun Daripada melakukan hal sia-sia seperti itu Sebaiknya kau cepat membiasakan diri dengan tempat ini Ucap Rabing terkekeh sebelum memejamkan matanya untuk keluar dari dimensinya Namun Rabing dibuat terkejut saat dia tidak bisa keluar dari ruang dimensinya Beberapa kali dia mencoba tapi hasilnya sama Dia tetap berada di ruangan itu Tidak mungkin apa yang sebenarnya sedang terjadi Kenapa aku tidak bisa keluar dari ruang dimensi milikku sendiri Ucapnya panik Sabrang yang melihat tingkah Rabing juga tampak bingung Dia merasakan energi aneh yang sepertinya dia kenal menahan iblis itu keluar Apa yang kau lakukan padaku Teriak Rabing sambil menatap tajam Sabrang Apa yang kulakukan Kau pikir apa yang bisa dilakukan orang yang terkurung di gelembung sialan ini Balas Sabrang cepat Jika bukan kau pelakunya Lalu siapa yang belum selesai Rabing bicara Sesosok tubuh tiba-tiba muncul di dekat Sabrang sambil tersenyum Kau bukan hanya lemah tapi juga bodoh Apa kau masih belum sadar jika saat ini berada di dimensiku Ucap pria itu pelan Eyang Wesi Ucap Sabrang terkejut Kau beruntung nak Aku masih menyisakan sedikit energi milikku di tubuhmu Karena aku masih berharap suatu saat kau menjadi tuanku Balas Eyang Wesi Megantara sambil menyentuh gelembung air itu Gelembung air itu tiba-tiba bergetar Karena tekanan energi Eyang Wesi sebelum hancur dan kembali menjadi air Megantara Jadi energi yang kemarin menyelamatkannya Ucap Rabing terkejut Apa kau pikir aku akan diam saja melihat iblis Sepertimu merebut tubuh pendekar yang aku kagumi Jika naga api saja kuanggap tak pantas mengikutinya apalagi dirimu Balas Eyang Wesi Sinis Tidak mungkin Bagaimana bisa aku berada di dimensi milikmu Aku yakin tadi membawanya ke dimensiku Rabing mulai panik Dia sadar seberapa kuat ruh pedang yang ada di hadapannya Kelemahan terbesarmu dari dulu terlalu percaya dengan kekuatan mustika air Naga api mungkin tidak bisa merasakan energi milikmu Karena disamarkan oleh mustika itu Tapi kau lupa jika aku adalah Megantara Aku bahkan sudah merasakan kehadiranmu sejak berada di gua cahaya surga Tapi aku memilih diam dan menyusun rencana Karena aku tahu kau adalah iblis yang licik Saat kau memasukkan mustika air ke dalam tubuhnya Aku diam-diam memanfaatkan energi mustika itu Untuk membuka ruang dimensi Dan rasa percaya diri yang sangat tinggi Membuatmu tidak menyadari Jika ruang dimensi yang kau masuki adalah milikku Lengan Eyangwesi tampak masuk ke dalam tubuh sabrang Dan mengambil sebuah pisau air Sebelum memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri Sekarang mustika air sudah berada di dalam tubuhku Bagaimana jika kau mencoba mengambil alih kesadaranku Ejek Eyangwesi Kau Rabing tampak berusaha menahan emosinya Sepertinya situasi berbalik dengan sangat cepat Akan sangat menarik melihat apa yang akan kau lakukan Untuk menghadapi Eyangwesi Ucap sabrang pelan Sayangnya kekuatanku masih tersegel Walau sangat ingin menghancurkannya Aku hanya mampu membuka ruang dimensi Sisanya ku serahkan padamu naga api Tubuh mentari yang diselimuti kobaran api Tiba-tiba muncul di udara Megantara kau Naga api tampak terkejut saat melihat pusaka terkuat itu Berada di dekat sabrang Saat ini kalian sedang berada di dimensi milikku Apa kau tidak ingin menyapa teman lama Ucap Eyangwesi sambil menunjuk Rabing Yang masih mematung di hadapan mereka Begitu ya Jadi lorong dimensi tadi milikmu Dan saat ini dia terjebak di sini Jawab naga api sinis Dia memejamkan matanya perlahan Sebelum keluar dari tubuh mentari Membentuk sesosok tubuh berkepala naga Mentari tampak berteriak kesakitan sebelum tubuhnya roboh Sabrang langsung bergerak dan menyambar gadis itu Kembalilah ke tubuhmu karena sepertinya Anom sedang kesulitan di luar sana Biarkan aku bermain-main dengan iblis sialan ini Sebilah pedang terbentuk di tangan naga api Sabrang mengangguk pelan sambil menggendong tubuh mentari Eyangwesi, terima kasih Sekali lagi aku berhutang padamu Ucap Sabrang sebelum sebuah lorong dimensi terbuka Dan menghisap tubuhnya Jika merasa berhutang padaku Suatu saat kau harus menjadi tuanku Jawab Eyangwesi pelan Rabing tiba-tiba bergerak saat melihat lorong dimensi Eyangwesi terbuka Dia berusaha keluar dari tempat itu bersama Sabrang Namun sebuah dinding api terbentuk di hadapannya Kau pikir dinding api ini bisa menghalangi aku Gelembung air besar terbentuk dan langsung melindungi tubuhnya Sudah aku katakan padamu Api tak akan mungkin bisa mengalahkan air Rabing menerobos dinding api itu sebelum tubuhnya terlempar cukup jauh ke belakang Ini ucapnya terkejut sambil menahan rasa panas di seluruh tubuhnya Kau mungkin benar jika aku tidak akan bisa menang melawan air Tetapi kau lupa air akan menguap dan menghilang jika suhu udara sangat panas Aku hanya perlu memanaskan ruangan ini dan menunggu gelembung-gelembung itu menghilang untuk melumpuhkanmu Tubuh naga api seolah membelah diri dan dalam sekejap ada lima naga api yang mengelilingi Rabing Mari kita lihat sampai mana gelembung-gelembung itu bertahan dari panasnya api abadi milikku Kelima tubuh naga api menyerang bersamaan Kobaran api yang meluap dari tubuhnya membuat ruang dimensi milik E yang WC menjadi sangat panas Aku bahkan masih merasakan hawa panas itu setelah menggunakan pelindung Megantara untuk menyelimuti tubuhku Dia benar-benar ingin menghancurkan iblis air itu Ucap Megantara takjub Gelembung-gelembung udara terus bermunculan di udara dan menangkis setiap serangan naga api Wajah Rabing menjadi buruk saat melihat salah satu bayangan naga api yang menghilang terkena jurus airnya tiba-tiba muncul kembali dengan tubuh baru Walau pertahanan Rabing terlihat sempurna namun perlahan gelembung-gelembung air itu semakin cepat menghilang Karena menguap oleh hawa panas yang meluap dari kelima tubuh naga api Ledakan-ledakan besar dan gesekan dua kekuatan besar terus berputar di ruangan itu Hawa panas dan dingin terlihat saling menekan Kekuatannya jauh lebih lemah dari pertempuran kami sebelumnya Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Ucap naga api heran Dia masih ingat betul bagaimana kuatnya Rabing saat bertarung di puncak Suroloyo Saat itu naga api bahkan hampir kalah andai tidak menggabungkan kekuatannya dengan Sanjaya Tapi kini Rabing terlihat jauh lebih lemah seperti ada sesuatu yang menahan kekuatannya Naga api memang terlihat sedikit lebih unggul kali ini Gerakannya semakin cepat karena berhasil menarik separuh kekuatannya Berada di dalam dimensi E yang Wesi membuatnya leluasa menggunakan energinya tanpa takut sabrang terluka Badai api neraka Naga api menghindar di detik terakhir saat sabetan pedang air hampir mengenai tubuhnya Dia berputar sebentar di udara dan melepaskan energi api yang sangat besar Di saat bersamaan Empat tubuhnya yang lain juga melepaskan jurus badai api neraka dari berbagai sisi untuk mengurung Rabing Sial andai mustika air milikku tidak diambil Megantara Mungkin aku bisa sedikit mengimbanginya Empat Rabing kesal Dia menggunakan hampir seluruh energinya untuk membentuk perisai air di sekitarnya Kau melakukan hal yang sia-sia Perisai airmu akan terus menguap di hadapan api abadi Salah satu tubuh naga api mendekat dengan cepat memaksa Rabing memutar dan menguatkan perisai di bagian belakang tubuhnya Saat energinya terkonsentrasi di salah satu titik Perisai air bagian depan menguap dengan cepat dan membuat celah pertahanan terbuka Naga api tidak menyianyiakan kesempatan itu Dia masuk dengan cepat dan menebaskan pedangnya sekuat tenaga Tanpa mustika air, kau tak akan bisa bersembunyi lagi Kau selalu mengatakan jika air adalah musuh alami untukku Begitu juga sebaliknya, tebasan pedang naga api membuat tubuh Rabing terlempar beberapa langkah Aku harusnya jauh lebih kuat darimu Bagaimana kau bisa mengalahkan aku dengan begitu mudah? Rabing memegang kepalanya dan menjerit sekencang-kencangnya Saatnya menyegelnya, eyang Wesi tiba-tiba muncul di dekat Rabing dan mendekat tubuhnya Namun saat dia sedang merapal sebuah segel, tubuh Rabing mencair dan menghilang seketika Sial, dia memanfaatkan celah lubang dimensi yang muncul karena energiku melemah Umpat eyang Wesi kesal Biarkan saja, toh dia sekarang bukan lawan yang harus ditakuti Jawab naga api cepat Kau salah, kekuatan Rabing seharusnya hampir sama dengan kita Hal yang membuat dia melemah adalah lama terkubur dan belum memiliki tuan Jika dia menemukan tuan yang kuat maka kau dalam masalah Tapi setidaknya untuk saat ini dia tidak akan bisa mengambil alih tubuh anak ini Karena pusaka air ada padaku Jawab eyang Wesi pelan Tantri, menghindar, teriak gendis sambil bergerak ke arah gadis itu Dan menangkis serangan yang hampir memenggal kepala tantri Serangan pisau-pisau terbang milik gendis memaksa pendekar lembayung menghindar dan memberi waktu tantri mengatur nafasnya Terima kasih, ucap tantri lega sambil menoleh ke arah tubuh sabrang dan mentari Kita harus cepat mencari cara membawa pergi tubuh sabrang karena tak mudah bertarung dengan mereka sambil melindungi tubuhnya Suara siren terdengar dalam pikiran tantri Aku sudah berusaha nona, tapi ilmu kanuragan mereka sangat tinggi Jawab tantri sebelum menyambut kembali serangan para pendekar itu Terlihat tongkat cahaya putih kembali mengeluarkan auranya sambil berputar di atas kepala tantri Tantri dan gendis memang bertarung sambil melindungi tubuh sabrang dan mentari Sedangkan elang mencoba menahan Brahma bersama Anom Jangan biarkan mereka menyentuh tubuh yang mulia dan nyonya selir Suara ledakan kembali terdengar saat tongkat cahaya putih berbenturan dengan pedang para pendekar lembayung Tantri terlihat memutar tubuhnya dan berusaha keras menjauhkan mereka dari tubuh mentari Gendis teriak tantri saat bergerak maju dan tanpa menunggu lama mereka berpindah posisi Gendis langsung mundur untuk menjaga tubuh mentari sambil melempar pisau-pisaunya ke arah pendekar yang mencoba mendekatinya Kami tak akan bisa bertahan jika terus seperti ini Gendis tersentak kaget saat menoleh ke arah elang Pemuda itu terlihat terdesak sebelum Brahma berhasil menebas tubuhnya Beruntung Anom muncul tepat waktu dan melindungi tubuh pemuda itu Dia benar-benar kuat Elang yang berusaha menjaga jarak tak mampu berbuat apa-apa ketika Brahma muncul di hadapannya Dia memutar pedangnya dengan cepat dan mengayunkan ke leher pemuda itu Sial, tenagaku sudah habis Umpat elang sambil mencoba melepaskan diri Elang, Wicaksana yang juga melihat elang dalam bahaya mencoba membantu Tapi gerakannya terhenti saat lawannya dengan cepat menghadang Tamat riwayatmu Tepat sebelum pedangnya mengenai leher elang, hembusan angin menyentuh tubuh Brahma Jurus pedang pemusnah raga Brahma sempat mendengar suara seseorang saat tubuhnya terlempar cukup jauh Elang yang ikut terlempar sempat melihat seseorang yang dikenalinya berdiri dengan pedang di tangan kanannya Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Cerita pedang naga api, karya Riki Wicaksono Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa Pustaka Dongeng Nusantara